Intro Pemirsa saat ini saya sedang berada di kantor Badan Narkotika Franvisi Jambi dimana sekarang ada kegiatan advokasi pembangunan berawasan antinarkoba melalui rapat sinegritas dengan institusi pemerintah terkait kegiatan ini langsung dipimpin oleh Kepala Badan Narkotika Franvisi Jambi Brigjen Pol M. Toha Soeharto Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi melakukan kegiatan advokasi pembangunan berwawasan antinarkoba melalui rapat sinegritas dengan institusi pemerintahan terkait kegiatan ini langsung dipimpin Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi Brigjen Pol M. Toha Soeharto dan didampingi M. Asnawi selaku Kepala Badan Kesbang Pol Provinsi Jambi kegiatan ini diadakan untuk membangun kesadaran dan kepedulian dalam rangka mewujudkan Provinsi Jambi bersih narkoba dan memberantas tempat-tempat yang terkait narkoba di Provinsi Jambi yang disolat penyalah guna itu dari lima orang langkah kita penanggolangan narkoba ini terintegrasi jadi sama-sama dengan semua insansi kami tidak akan bisa kerja sendiri kalau tanpa dukungan dari rekan-rekan dari ASN harapannya Pak? ya harapannya kita bisa terjadi kerjasama di satu langkah dengan adanya materi yang sama dan sasaran lebih komplek ya prevalensi kita menurun lah jangan sampai terjun bebas sekali dari dua muka itu menjadi empat kan hebat sekali kan artinya tadi ada Bapak menjelaskan sedikit tadi untuk penanganan masalah narkoba itu tidak demikian informasi yang dapat saya sampaikan kepada siang hari ini di Badan Narkotika Provinsi Jambi saya Renita Amalia Putri dan Juru Kamera Ivan salam tribrata selamat menikmati